Saya tahu maksudnya, ngomong undang tapi undangannya tidak sampai Nanti disebarkan bahwa imat pengecut Yang benar harus yang netral Jangan di tempat Baalawi Yang netral Kalau ke imat saya yakin kalau diundang resmi pasti datang Karena bukan tipe orang pengecut Bukan tipe orang pengkhianat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya memahami sifat-sifat dari mereka ya bayok Mbahay, pengkhianat kebawahnya pasti pengkhianat Saya tahu maksudnya, ngomong undang tapi undangannya tidak sampai Nanti disebarkan bahwa imat pengecut Bahwa imat kentut Loh yang kentut yang siapa? Ini Muhyiddin yang harus mengerti Biar tidak menjadi Muhyiddin tolol Ini kan persis dengan habib-habib muda Yang kelewar keliwar ke timur ke barat Gak diundang wong teko Tapi lagi amat ndak Resmi ya kan ndak undangannya Namanya orang gak diundang orang datang Namanya tupel dalam agama Yang benar harus yang netral Jangan di tempat Baalawi Yang netral Pinjem tempatnya pemerintah Atau tempat pendua pesantren siapa yang netral Itu baru gentleman Seperti itu Maka dari situ Saya harapkan Baalawi yang jujur Suratnya nyampe kepada keimat Yang saya anggap sebagai mujadid Dapat membuka Tabir kepalsuan selama berapa ratus tahun ini Kalau keimat saya yakin Kalau diundang resmi Pasti datang Karena bukan tipe orang pengecut Bukan tipe orang pengkhianat Beliau ini tidak punya bapak, kakek, pengkhianat Kalau mereka kan sudah tahu kita Bin Sopo Dan orang nyaman Bin, 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 bin Akhirnya bin Abraham Kiamat bukan gentut Yang gentut yang ngomong Siapa yang ngomong gentut? Yadurahim Apa itu yang gentut? Ngomong gentut wong Lalu ini apa nih? Terus pandangan wibin Sehat apa? Harus di medika itu? Di medika dulu Wassalam